Terima kasih. Belum lama ini, tercium PKS PT, Mitra Agung Swadaya, Mas, diduga buang limbah di Sungai Sialang Petai hingga tercemar. Hal itu diperkuat adanya pengaduan masyarakat melalui Desa Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, Inhu, Provinsi Riau sesuai surat nomor 02 LP 2008-02-2021 tentang laporan pencemaran daerah aliran sungai, DAS, yang ditujukan langsung ke DPRD Kabupaten Inhu. Kepala Bidang Penataan dan Penahatan Pengolahan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kabupaten Inhu, Joni Marianto mengaku tidak ada laporan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di PT, Mas. Bila ada, pasti akan menindaklanjuti untuk memastikan kejadian tersebut. Jawabnya singkat saat dikonfirmasi Kamis, tanggal 1 April 2021. Kepala Desa Kota Medan Kecamatan Kelayang, Rudini membenarkan adanya terjadi sungai Sialang Petai, tercemar limbah yang diduga mengalir. Desa telah melaporkan yang ditujukan langsung pada Ketua DPRD Inhu. Bahkan mereka telah turun kemarin Senin, tanggal 29 Maret 2021. Menyinggung kunjungan kerja tentang surat perintah tugas SPT, sesuai no SPT 0203 DPRD 3 2021, Ketua Komisi 3 DPRD Inhu Taufik Henry menjawab sedang di PKU. Taufik juga mengaku, tidak semua turun sesuai SPT untuk kunjungan kerja ke lokasi PKSPT, Mas, pungkasnya. Dilaporkan wartawan detik19.com dari Indra Giri Hulu.